Oke, jadi cara yang pertama adalah kita menggunakan fitur present and record. Ketik tiga di pojok kanan atas, lalu klik present and record. Nah, karena presentasi ini, project ini sebelumnya saya sudah present and record, maka kita tidak bisa menggunakan file project presentasi yang sama. Kita langsung bisa menunjuk file yang tadi. Oke, jadi caranya kalau kita ingin tetap menggunakan file yang ini, maka kita bisa ke home, lalu kita ke all your design, klik titik tiga, kita make a copy. Oke, lalu kemudian file copy yang tadi itu kita open. Kita bisa langsung saja present and record. Klik titik tiga di pojok kanan atas, present and record. Oke, lalu klik go to recording studio. Oke, set up kameranya. Lalu kemudian akan muncul di sini muka kita ya. Start recording. In three, two, one, start. Nah, lalu kemudian akan ada muka kita di sini sambil kita menjelaskan tentang presentasi apa yang sedang kita tampilkan. Kita bisa langsung jalankan saja, next, next, next sesuai dengan presentasi yang kita buat. Lalu kalau sudah selesai, kita tinggal klik end recording. Oh iya, sebelumnya kalau memang kita mau break sebentar, kita bisa pause. Klik pause. Lalu kita klik resume untuk melanjutkan. Lalu kalau memang sudah selesai, kita klik end recording. Oke, selesai. Kita tunggu filenya. Kita tunggu filenya jadi. Lalu kemudian nanti kita bisa langsung download saja. Begitu ya teman-teman. Untuk step pertama dengan menggunakan fitur present and record yang ada di kanva. Kita bisa download atau copy link. Copy link ini, jadi nanti teman-teman kita bisa langsung melihat saja gitu. Ini semacam cloud service lah ya. Tanpa harus mendownload. Atau kalau kita mau tampilkan misalnya di YouTube atau di social media yang lain. Atau kita mau tampilkan rekamannya saja, kita bisa langsung download filenya. Download. Oke, selesai. Lalu di sini mendownload filenya seperti biasa. Oke, sampai jumpa di tips yang selanjutnya teman-teman.